Pemirsa kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi semakin terus bertambah. Hal tersebut membuat puluhan ribu hektare sawah di Kabupaten Sukabumi mengalami gagal panen atau fusuk. Untuk mencegah meluasnya kekeringan tersebut, pemerintah Kabupaten Sukabumi menghimbau kepada para petani untuk beralih menanam palawijah. Musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi membuat puluhan ribu hektare sawah di Kabupaten Sukabumi mengering. Tanaman padi milik petani pun mengalami gagal panen ataupun gagal tanam. Kekeringan tersebut sudah melanda hampir di 20 kecamatan atau hampir separuh jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Untuk mengatasi kerugian semakin besar, pemerintah Kabupaten Sukabumi menghimbau kepada para petani untuk beralih menanam palawijah. Para petani yang mengalami gagal panen akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait klaim asuransi untuk petani yang mengasuransikan sawahnya. Dengan demikian dapat mengurangi beban kerugian akibat kekeringan tersebut. Wakil Bupati Sukabumi Ajo Sarjono mengatakan, hampir sebagian wilayah kecamatan yang tersebar di 47 kecamatan kekeringan. Hal tersebut membuat pihaknya merasa prihatin karena kekeringan semakin bertambah luas. Petunjuk ya, harusnya tidak menanam lagi padi gitu ya, untuk pelawihnya tapi masih ada yang menanam padi. Tapi mereka, alhamdulillah ada yang ikut asuransi gitu ya, sehingga ada pertanggungan terkiranya akibat besok. Ajo pun meminta kepada masyarakat, apabila ada yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pihaknya akan siap mengirim melalui mobil tanki. Termasuk pembangunan pipanisasi dari sumber mata air yang ada di Kabupaten Sukabumi. Budi Setiawan, Bandung TV